Seperti video-video saya sebelumnya, setiap sebulan sekali saya membuat video dokumentasi bulanan ya. Jadi, ini saya sudah membuat catatan di sini ya. Nah, jadi ini pada hari Jumat kemarin, tanggal 8 Desember 2023 itu malam jam 20.31 itu saya cek di Google AdSense ini itu pendapatan saya itu belum masuk. Nah, kemudian pada hari ini, hari Sabtu 9 Desember 2023 pagi, sekitar jam 4.30 ya, kayaknya 4.20 berapa gitu. Tapi ini, saya tadi sempat lupa, apa namanya, ngecek pastinya. Nah, intinya sekitar ini, antara ini, itu pendapatan itu sudah masuk ya. Nah, ini total, ini bukan pendapatan 1 bulan ya, tetapi 4 bulan, total dari 4 bulan. Kemudian di analitik ini sebenarnya masuknya itu 302.368 ya, ini ya di analitik 302.368. Kemudian, di Google AdSense masuknya itu 307.696. Jadi, ada selisih sekitar 5.328. Nah, totalnya, selama 4 bulan ini, totalnya ada 1.058.472. Nah, dibandingkan bulan sebelumnya, bulan sebelumnya ini pendapatan saya kan 280, ini 307. Ini ada selisih 26.784 rupiah ya, jadi ada kenaikan. Nah, untuk mencapai batas pencairan, di sini batas pencairan yang saya setting ini adalah 1.300.000 ya. Ini sudah 80%, berarti kekurangannya ini, kekurangannya 241.528 rupiah ya. Semoga saja bulan depan bisa cair, tapi ini masalahnya bulan Desember ya, pendapatan saya biasanya down di bulan Desember dan bulan Juni. Soalnya kan, saya akan bahas pendidikan di anak sekolah gitu ya, yang nonton biasanya anak sekolah. Jadi ini sudah selesai semestaran, kemungkinan nggak tahu sini. Tapi semoga saja nanti bisa lah, kalau misalkan gagal pun, semoga Februari nanti bisa cair. Nah, rekor pendapatan tertinggi saya kan 356.000. Nah, sekarang dibandingkan sekarang yang 307 ini, masih turun 48.691. Nah, dulu saya sudah pernah cair ini ya, berusaha selama 4 tahun, kurang 2.5 bulan ini, 11 bulan, 8 bulan, 9 bulan ini, apa namanya. Jadi target saya itu kalau bisa lebih dapat rekor baru ya, jadi ini target saya 7 bulan. Nah, untuk mencapai 7 bulan supaya cair, ini harus, bulan ini harusnya itu harus 742.857, tapi ini sudah 1 juta lebih, berarti ini ada kelebihan 315.615. Nah, target saya kemungkinan akan tercapai ya, karena target saya itu 7 bulan, bukan 5 bulan. Tapi ini harapan saya itu bisa 5 bulan, kalau misalkan pendapatan saya masih stabil ya, target saya itu harusnya bisa sampai 5 bulan, enggaknya sampai 7 bulan. Nah, tapi kalaupun bulan ini down, nanti kemungkinan akan 6 bulan. 6 bulan akan bisa cair gitu ya, semoga saja, doakan saja 5 bulan, kalaupun tidak bisa 5 bulan, semoga 6 bulan gitu ya, supaya rekor baru ini bisa tercapai. Kurang lebih demikian video saya kali ini, karena ini hanya video dokumentasi saja, harap tidak komentar negatif ya, karena ini hanya video dokumentasi saja. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.